Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Di bidang transportasi, yaitu jeep. Dampak yang dirasakan untuk kita di kawasan Bromo Tengger ini sangat merasakan. Karena perputaran ekonomi yang paling kenceng di sini adalah pariwisata, yaitu transportasi jeep, perhotelan, dan lain sebagainya. Karena COVID ini, aktivitas di pariwisata kan nol. Bahkan banyak karyawan-karyawan hotel itu dirumahkan. Jadi perilaku di kawasan sini, di Tengger sini, banyak berubah. Terutama mereka kembali ke ladang, yang karyawan-karyawan hotel kami berdayakan ke kopi. Jadi efek kelingkungan itu sangat bagus, yaitu contoh di Bromo, di Bromo itu paling besar penyumbang sampahnya kan dari para wisatawan. Dan sekarang semenjak Bromo tutup mulai 15 Maret itu, Bromo-nya kembali asri, polusi berkurang sangat banyak, Terus sampah hampir tidak ada karena tidak ada aktivitas sama sekali di Bromo. Harapan saya pribadi setelah COVID ini, perilaku-perilaku masyarakat pada waktu di rumah saja atau di kebun itu tetap seperti ini. Jangan serta-merta kalau pariwisata sudah normal, kebun tidak digarap, terus sampah kembali berserakan, jangan seperti itu. Karena dampak yang kita rasakan seperti saat ini ini sangat bagus. Kalau kita berkelanjutan ke depan tetap berperlihat seperti ini, kayaknya kembali lagi Indonesia ini hijau. Terima kasih sudah menonton!